Pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung akan diwujudkan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang diperakarsai oleh sektor swasta. Setelah penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol PPJT yang melibatkan pemangku kepentingan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia di Jakarta pada hari selasa minggu lalu. Rencananya, pembangunan tol ini akan dimulai pada kuartal 2 2024. Diikuti dengan jalan utama yang menghubungkan Kediri Mojo Tulungagung yang akan beroperasi pada kuartal 3 2025. Sedangkan proses pembebasan tanah terdampak tol Kediri Tulungagung atau Ki Agung terus bergulir. Sedikitnya ada 19 warga kelurahan Gayam yang mengikuti musyawarah hasil appraisal atau penaksiran harga. Dari pertemuan tersebut hanya 6 orang saja yang memberi persetujuan. Mayoritas lainnya memilih pikir-pikir. Sebanyak 13 orang belum memberi jawaban dengan berbagai alas dan salah satunya masih harus berdiskusi dengan anggota keluarga. Beberapa lainnya mengaku kecewa dengan nilai yang ditawarkan. Salah satunya Hari Trianto. Dalam pertemuan itu, ia tak langsung memberi persetujuan. Ia memilih langsung pulang setelah mendapat penjelasan dari panitia dan menerima lembar hasil appraisal di dalam amplop. Karena ia percuma katanya musyawarah, tapi dirapat itu sudah dalam bentuk penetapan, otomatis nggak ada nego ujarnya. Lebih jauh hari menyebut nilai yang ditawarkan dan masih di bawah harga pasaran di lingkungannya. Kawasan permukiman hari diklaim berada di dekat kampus, sekolah, dan pondok pesantren. Namun berdasarkan ketetapan dari kantor jasa penilai publik KJPP, tanahnya hanya dihargai 3,2 juta rupiah per meter. Sekarang harga tanah di sekitar sini melonjak karena ada tol dan kampus negeri Universitas Brawijaya. Terakhir tanah di dekat sini dijual 3,5 juta rupiah sambungnya. Meski harga yang ditawarkan di bawah ekspektasinya, hari mengaku hanya bisa pasrah. Sebab beberapa warga yang sudah lebih dulu appraisal juga sempat mengajukan keberatan. Namun hingga saat ini tak bisa mengubah nilai appraisal dari KJPP. Tadi memang ada yang sudah langsung setuju, lainnya mungkin juga sudah pasrah. Karena yang pertama dulu juga sudah berusaha, bahkan dari orang-orang berpendidikan. Tapi ia tetap terpental bebernya. Terpisah, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Kediri, Janideni, asa melalui kasih pengadaan tanah dan pengembangan tutur pamuji, membeberkan terkait masih adanya warga yang belum menyatakan setuju. Belasan warga terdampak itu pun diberi waktu hingga 8 Mei untuk menyampaikan persetujuannya. Nah, itulah informasi terkini pembebasan lahan tol Ki Agung yang terus bergulir. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.